ini guys ada satu bahan serut ini kayaknya lumayan bagus ini guys itu meli meliuk dari atas tebing guys tapi kayaknya agak mengecil itu guys bonggolnya guys tapi cukup tinggi kita cari lagi yang lain aja guys oke dari bawah ini di atas sungai sawah guys aliran sawah Oke kita cari yang lain aja hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini ada satu pohon waru yang roboh yang roboh di pinggir sungai ini guys ini seperti ini kita akan coba cari cabangnya yang bagus yang bisa dibuat bonsai nantinya nantinya akan disambung dengan bahan waru lainnya waru lokal waru import maksudnya ini sebenarnya waru lokal sudah cukup bagus ini daunnya bisa mengecil seperti ini guys daunnya bisa mengecil dan agak tebal kayaknya oke simak terus dan ini juga ada waru yang cukup besar ini roboh melintang di sungai kita akan coba cari cabang-cabang yang bisa dipakai buat bonsai guys oke lanjut ini guys akhirnya dapat menemukan bahan satu bahan waru ini jenis waru lokal guys daunnya seperti ini agaknya bisa mengecil tapi mungkin nanti saya akan okulasi guys dengan waru Taiwan atau waru India ini seperti ini bahannya dan ini saya sudah tergaji satu cabang kita lihat seperti apa nantinya oke ini daunnya oke simak seperti apa saya mau eksekusi ini sudah saya potong oke lanjut oke guys ini satu bahan waru ini tepang yang tadi saya ambil dari waru yang jatuh ini guys yang lagi roboh ini bahannya seperti ini oke nah seperti ini guys cukup lumayan kecil tapi lumayan lumayan guys oke ini bahannya seperti ini lumayan guys oke kita cari lagi bahan yang lainnya atau pangwaru atau akar nantinya kita yang akan dapat oke mungkin bisa gini oke oke